Hadis tentang bagaimana ingin mempunyai anak yang soleh dan soleha Sebagaimana ini sebenarnya sudah masyur, sudah terkenal di mana-mana Tapi ini penting Untuk menjadikan anak kita yang soleh dan soleha Wala Rasulullah s.a.w Adibu awladakum bitharathatin khisalin Ajarkan kepada anak-anak kalian tiga perkara ini Cinta kepada nabi kalian yaitu baginda Rasulullah s.a.w Mencintai keluarga baginda Nabi besar Nabi Muhammad s.a.w Dan yang terakhir ialah tilawatil Quran Membaca Al-Quran